Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat Hari ini kita akan belajar IPA, tema baru, tema 3 Sudah dapat bukunya semua ya? Sudah? Coba diangkat Sudah dapat bukunya semua? Oke Oke Sudah ya? Hari ini kita akan belajar tema 3 IPA Tentang sistem pencernaan Nah sebelum kita mulai Kita doa sebelum belajar dulu Doa sebelum belajar Okay Oke, Ustaz mau tanya, siapa yang sudah sarapan hari ini? Siapa? Angkat tangan. Oh iya, Mbak Arumi sudah sarapan. Mbak Yasmin sudah sarapan? Belum. Loh, kenapa belum sarapan? Mas Aksan sudah sarapan. Oke, Mas Dava sudah, Mas Zaki sudah. Ustaz sudah tanya ya, Ustaz sudah buka mic-nya, Ustaz sudah tanya, kalian sarapan apa? Mas Aksan ya, Ustaz sudah tanya, Mas Aksan. Bentar. Mas Aksan. Nah, silakan dinyalakan mic-nya, Mas. Makan soto, Ustaz. Soto, oke. Di dalam soto ada apa saja? Ayam, telur, sama mie putih, Ustaz. Hmm, ya. Kira-kira nanti sotumu itu akan jadi apa di perutmu? Gak tahu, Mas. Gak tahu jadi apa sotumu. Ada yang tahu enggak, kira-kira sotunya Aksan nanti jadi apa ya? Ada yang tahu sotunya Aksan akan jadi apa? Apakah sotunya Aksan tetap menjadi soto ya? Oh, ada, Mas Hadia bilang jadi dua. Iya, dua. Atau BAB, ya. Jadi BAB. Bagaimana caranya sotunya, Mas Aksan yang ada, apa namanya? Ada ayamnya, ada telurnya. Tiba-tiba kok jadi dua ya? Kok enggak keluar dimakan soto? Keluarnya soto lagi, kan enak ya? Enggak usah beli lagi soto. Gimana? Kenapa kok jadi gitu? Oh, ada energi kimia. Oke, pintar. Ada tenaga. Energi kimia apa, Mas Zaidar? Energi kimia apa, Mas Zaidar? Oh, dicerna oleh perut. Perut yang mencerna. Oke. Oke, kita akan belajar hari ini ya tentang sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Ntar, Usada sambil masukkan temannya dulu, karena Usada sendiri lagi di rumah. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan. Apa sih itu sistem pencernaan? Jadi, proses mencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya masih kasar, ada ayam. Tadi Mas Aksan makan soto kan, ada ayam, ada telur, ada nasi, menjadi bentuk yang lebih halus. Halus. Ntar ya. Ini siapa nih, coret-coret ini? Maaf ya, sudah kan sendiri nih, kasihan nih. Ntar. Bisa lagi. Proses pencerna makanan yang kita makan, yang bentuknya masih kasar, menjadi bentuk yang lebih halus. Sehingga dapat diserap sari-sari makanannya. Sehingga dapat diserap sari-sari makanannya. Disebut sistem pencernaan. Jadi, kalau kita makan soto itu, hanya diserap sari-sari makanannya. Dalam soto itu ada ayam. Ayam itu mengandung protein. Ada nasi. Nasi itu ada karbohidratnya. Yang diserap adalah, ya itu tadi, bukan langsung semuanya diambil. Enggak. Yang enggak perlu, tidak diambil, tapi dikeluarkan melalui anus. Sampai tadi Mas Hadda bilang, ini ya, menjadi dua. Nah, yang akan kita belajar hari ini adalah sistem pencernaan pada hewan dan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada hewan itu beragam. Ada yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tembolok, empedal. Nah, kalau lambung sama usus, manusia juga punya ya. Nah, kalau tembolok, empedal, apa itu? Yuk, kita lihat ya. Nah, yang akan kita belajarin, hanya ada dua, yaitu sistem pencernaan serangga sama hewan ruminansia. Sistem pencernaan pada serangga itu, makanan masuk ke mulut, dikunyah, kemudian ke tembolok. Nah, di tembolok itu adalah tempat penyimpanan makanan sementara. Jadi, disimpan sementara di tembolok. Makanan yang disimpan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Untuk dirumat dan dihancurkan. Setelah hancur, baru dia masuk ke lambung untuk dicerna enzim. Jadi, enzim itu sebagai katalis atau untuk mempercepat sistem pencernaan. Lalu, masuk usus untuk diserap sari makanannya. Nah, diusus itu diserap sari makanannya. Sisa makanan dibuang menjadi anus. Nah, ini organ-organ yang berpengaruh dalam sistem pencernaan pada serangga. Nah, ada mulut. Dari mulut ini, esopekus itu kerongkongan ya. Nah, terus ke tembolok, empedal, lambung, usus, kemudian anus. Nah, kalau usah ada nyanyikan akan seperti ini. Siapa yang pernah tahu lagunya? Lily, Lily, What's your list, the girl? Itulah, itulah pokoknya. Nah, kalau usah ada nyanyikan seperti ini. Makanan masuk mulut, lalu ke tembolok, di empedal, dihancurkan, masuk lambung. Dilambung dicerna usus diserap sarinya, lalu dibuang ke anus. Bisa? Jadi lebih mudah. Langsung makanan masuk mulut, lalu ke tembolok, di empedal, dihancurkan, masuk lambung. Dilambung dicerna, diusus diserap sarinya, lalu dibuang ke anus. Bisa? Bisa? Lebih gampang kan, berarti ada organnya apa saja? Makanan masuk mulut, berarti mulut. Lalu setelah itu ke tembolok. Lalu ke tembolok, di empedal, dihancurkan, masuk lambung. Dilambung dicerna, lalu ke luar. Dilambung dicerna usus diserap sarinya, lalu dibuang ke anus. Bisa dicatat lagunya. Yuk. Bisa? Yuk. Kita lanjut ya. Dicatat dulu lagunya. Boleh. Sudah ngomong, silakan dicatat. Makanan masuk mulut. Yuk, catat dulu. Makanan masuk mulut, lalu ke tembolok. Di empedal, dihancurkan, masuk lambung. Dilambung dicerna, diusus diserap sarinya, lalu dibuang ke anus. Uuuuh. Uuuuh. Sudah tulis dicatat aja ya. Bentar. Not. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya ada sapi, kerbau, rusa, domba, itu adalah contoh hewan ruminansia. Terima kasih. 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 lagi, makanannya dari sapi itu kan biasanya rumput ya, di rumput itu kadang ada kotoran-kotoran itu tugasnya retikulum untuk menyaring benda asing kalau omasum omasum ini gunanya untuk apa? ini untuk mencerna kembali dengan bantuan enzim, kalau abomasum abomasum itu sama untuk mencerna lebih lembut lagi dengan bantuan enzim pepsin ada lagunya gak usah ada? ada, ya jadi sistem mencernaan pada hewan ruminansia itu dua kali jadi makanannya udah di apa namanya? udah dimakan, dikeluarkan lagi dimakan lagi ya pernah tahu gak sapi itu biasanya tidur waktu tidur, merem gitu biasanya sambil kecap-kecap kecap-kecap nah, itu bukan lagi apa namanya bukan lagi ngomel tentang penderitaan hidupnya enggak itu dia sedang melakukan sistem pencernaan jadi pencernaannya sapi itu dari mulut dimakan gini terus ke kerongkongan habis dari kerongkongan itu ke rumen dari rumen kan sudah halus itu balik lagi ke mulut waktu tidur biasanya itu balik lagi ya, agak emang agak gimana gitu tapi itu lah luar biasanya Allah ya sudah di perut balik lagi ke mulut untuk dikunyah lagi nah, setelah itu balik lagi ke perut nah, itu makanya disebut hewan ruminan sia dia pemamah biak yang sistem pencernaannya itu dua kali sistem pemamahnya itu dua kali beda ya sama kita kalau usah saya jadikan lagu nanti aja usah saya kirimin lagunya nanti ya sistem pencernaan hewan ruminansia mulai dari mulut lanjut ke exofagus rumen ke mulut kembali ke rumen retikulum omasum lalu ke abomasum usus halus diserap sisanya ke anus itulah sistem pencernaannya usus halus diserap sisanya ke anus itulah sistem pencernaannya jadi mulai dari mulut lanjut ke exofagus rumen dari rumen kembali ke mulut nah, itu yang membedakan ruminansia dengan hewan lainnya faham ya? faham ya? oke sekarang sudah punya quiz nih silahkan siapa yang mau menjawab boleh sebenarnya kalau seumama ususnya nanti bebas tugas ya apakah kalian ikhlas melewatkan tugas berupa game seperti itu kalau ususnya sih gak ikhlas ya yang bisa menjawab silahkan angkat tangan nanti oke mas Haidar sudah dibaca dulu diletak dulu silahkan dijawab 1-5 sendiri semua menjawab oke yang bisa jawab bebas tugas deh dan benar itu bebas tugas silahkan oke sudah siapa yang berani nomor 1 nanti adianya motor motor loh motor motor oke siap oke Hai 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 Dar 5B nomor 1 oke Safaras ini kelas berapa Safaras 5D Baidar 5B nomor 1 Safaras nomor 5 Abdullah nomor 2 Abdullah 5B yuk yang nomor 3 dan 4 Hisham nomor 4 Hisham 5A nomor 4 ya nomor 3 gak ada yang berani reconnecting ini siapa sudah gak ngerti ayo pakai nama asli reconnecting reconnecting siapa yuk oh Bima oke Bima nanti kalau sudah keliru jawab nanti korting jawabannya korting tak diskon oke ya berarti nomor 1 Haidar 5B nomor 2 Abdullah 5B nomor 3 Bima 5A luk Haidar 5A Masya Allah oh Haidar 5A lah itu dia Haidar 5B oke Haidar 5A Abdullah 5B Bima 5A Hisham 5A dan Safaras 5D oke silahkan dijawab sebentar Mbak Yasmin nanti ada lagi Mbak Yasmin Haidar 5A bentar bentar yuk silahkan Mas Haidar mana Mas Haidar iya ya apa jawabannya dar dimana disimpan sementara tembolo di tembolo oke benar benar hebat oke di tembolo ya tembolo itu untuk penyimpanan sementara kalau empedal itu perut disebut rambung pengunyah yaitu untuk mencerna oke kalau salah gimana enggak apa-apa nak enggak pertanyaan yang selalu sudah terima adalah kalau salah gimana enggak apa-apa salah itu enggak apa-apa enggak ada orang yang langsung salah menjawab soal langsung di penjara enggak ada oke lanjut nomor dua nomor dua Abdullah mana kok enggak ada Abdullah oh ianya ada yuk Abdullah sebentar nak besarkan dulu Abdullah gimana gimana mana enggak kelihatan enggak ada wajahmu aduh apa jawabannya dua apa terus usus dulu terus anus oke hebat Abdullah oke Abdullah selanjutnya Bima 5A reconnecting ini namanya besok lagi pakai nama sendiri ini ya loh ada reconnecting mana nih oh oh ya Bima oke silahkan nyalakan ya us apa wajahmu wajahmu mana nanti diburu FBI us katanya laknus enggak ada wajahnya enggak mau ayo pakai copia ayo ya serba salah hati usus kan kamu enggak tahu ya wanita itu selalu benar pasal pertama wanita itu selalu benar kalau wanita salah itu lihat pasal ke pasal pertama wanita selalu benar pasal kedua kalau wanita salah silahkan lihat pasal pertama asmalesi ribet yuk melakukan nomor empat oh nomor tiga bagaimana sistem pencernaan pada ruminansia gimana mas Gima sistem pencernaan ruminansia terdiri dari mulut esofagus atau kerongkongan wajahnya lumayan lambung usus dan anus diurutkan maaf masih kurang tepat silahkan siapa yang mau nomor tiga nomor tiga silahkan dicat cepet-cepetan mbak Yasmin mau mau ya sudah nyalakan ya aku tak us aku tak us tak udah cekin oh ya kadang ngajak itu eh mbak Yasmin silahkan eh belum ya Yasmin yuk udah nyala udah bagaimana sistem pencernaan pada ruminansia urutannya mulut terus esofagus terus ke rumen terus kembali ke mulut terus ke rumen lagi terus ke retikulum 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 ke omasum terus ke abomasum ke usus halus terus ke anus oke hebat mbak Yasmin hebat ya oke plus tugas ya silahkan masishan nomor 4 saya cari dulu silahkan dinyalakan masishan retikulum apa retikulum ke retikulum ya makanan itu pada ruminansia disaring lagi benda asingnya itu di retikulum hebat masishan terakhir mbak Safaras 5D Safaras yuk sudah silahkan dinyalakan nak apa perut besar perut jala perut kitab sama perut masam jadi ada untuk gampangnya rumen retikulum omasum abomasum oke hebat mas Safaras oke sudah ya jadi ada keunikan antara serangga dengan hewan ruminansia selanjutnya kita lanjutkan pada sistem pencernaan manusia nah ini tadi ya sudah tadi bilang kan yang menjawab selain dapet bonus tugas juga dapet peda motor ya tapi mohon maaf karena dipakai Valentino Rossi jadi masih berupa gambar dulu bentar bentar eh itu sih bukan share screen ya oke sistem pencernaan pada manusia manusia itu memerlukan makanan sebagai sumber energi jadi bentar sudah keliru nah untuk kamu bisa bergerak melakukan aktivitas kamu butuh makanan bayangkan ketika kamu puasa biasanya di jam-jam siang itu sudah lemas apalagi kalau sekolah sambil puasa kayak bisa mikir biasanya nah itu karena ada berkurangnya sumber energi ya makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh jadi tubuh kita itu butuh karbohidrat butuh protein itu didapatkan dari makanan butuh lemak ya sebagai cadangan itu semua dari makanan ada orang pernah bilang usada aku pernah gak makan dua hari dua malam aku masih kuat gak apa-apa aku gak merasa lapar iya tapi yang diambil itu lemak lemak itu sebagai cadangan makanannya kan ketika kamu gak makan maka yang diambil dari lemak mudah diambil ambil lama-kelamaan juga akan berbahaya nah ini organ dalam sistem pencernaan manusia ada mulut mulut terus ke kerongkongan atau exofagus kalau kamu mau pakai bahasa Yunani terus ke lambung ini lambungmu ke usus halus usus besar habis itu ke anu kalau kita lihat fungsinya apa aja sih mulut itu gunanya pertama prosesnya ya makanan dianjurkan di mulut menggunakan gigi dengan bantuan air liur jadi air liurmu itu ada enzim yang membantu untuk bisa menembutkan makananmu makanan yang harus didorong makanan itu kan dari mulut untuk masuk ke lambung itu didorong oleh kerongkongan atau exofagus makanan yang halus didorong kerongkongan ke lambung dengan gerakan peristaltik gerakan peristaltik itu gerakan mendorong dorong makanan dari kerongkongan untuk masuk ke lambung itu didorong nah itu pakai gerakannya namanya gerakan peristaltik di lambung makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim kalau kamu makan karbohidrat itu kalau di rumus kimianya C6H12O6 nah itu dipecah lagi nah itu pekerjaannya lambung terus makanan yang sudah halus itu masuk ke utus halus untuk diambil sari-sarinya untuk diambil karbohidratnya proteinnya nah itu tugasnya utus halus sisanya akan masuk ke utus besar di utus besar itu hanya diserap airnya sedangkan sisanya yang gak gak ada airnya ampasnya istilahnya itu dibuang ke anus masuk ke anus dan jadilah duamu ya duamu yang mempesona itu prosesnya seperti itu jadi dari soto tadi kenapa kok gak keluar soto aku makan soto hari ini harusnya aku keluarnya soto enggak sotomu tadi itu dimulutkan dikunyah dihaluskan terus sama kerongkongan didorong masuk ke lambung di lambung itu dipecah jadi sederhana jadi kecil-kecil mana yang protein mana yang ini terus kemudian masuk ke utus halus diusus halus diserap sari-sarinya proteinnya diambil perbedratnya diambil sisanya itu masuk ke utus besar nah dari utus besar dia akan diambil airnya sisa-sisa airnya diambil sedangannya gak kepake gak ada airnya udah ampas kayak kelapa yang diperos banget udah gak ada airnya gak ada apa-apanya akan menjadi dibuang menjadi tingja kalau kita bilang jadi dua itu lewat anus dibuangnya oke ini sistem pencernaan pada manusia kalau usada nyanyikan seperti ini sama dengan hewan ruminansia tadi sekarang ya sistem pencernaan pada manusia di mulut dihancurkan esofagus didorong lambung diubah jadi sederhana ukus halus diserap ambil sari-sarinya ubes menyerap air sisanya ke anus yuk kita ingat jangan pernah dilupa ubes menyerap air sisanya ke anus yuk kita ingat jangan pernah dilupa nanti usada buatkan videonya ya untuk lagu-lagunya biar mudah mengapalkan kenapa sih us kenapa pakai lagu sih us gitu nah bayangkan usada masih ingat lagu yang Laskar Pelangi seumama usada dikasih lagu Laskar Pelangi yang tulisan aja gak ada lirik-liriknya hanya liriknya aja gak ada lagunya kemungkinan usada gak akan hafal sampai sekarang 15 Pelangi itu kalau gak salah usada SMA itu usada masih hafal sampai sekarang terus lagu bintang kecil kamu dikasih tulisan bintang kecil di langit yang biru terus gak ada musiknya pasti kamu akan lupa kenapa usada serau kasih lagu agar ingat ya oke nanti usada buatkan videonya untuk musik-musiknya apakah dulu usada adalah penyanyi iya usada dulu penyanyi ya usada nyanyi nasyid dulunya oke yang mulai gitu tapi sekarang udah gak itu kecilnya usada ya usada itu ikut nasyid ikut drama juga karena gak punya temen oke sudah ya david bekam ini siapa ya kayaknya udah selesai deh oke jazakullah udah selesai ya ustadz mau cek dulu silahkan angkat tangan siapa yang sudah paham tentang sistem pencernaan pada manusia silahkan angkat tangan dulu soalnya terakhir maksudnya ustada gak akan masih tahu soalnya apa dulu ya nanti ustada baru tanya ke kalian ya oke siap siapa oke siapa yang raise yang pertama oke mas siapa uti mas uti siapa ya oh iya sahada nah mas sahada sudah mau kasih tebakan apa apa gunanya mulut untuk menghancurkan makanan yang lebih padat kalau lambung untuk membuat makanan menjadi lebih sederhana jadi mulut itu dipotong potong oke hebat masih ada sebentar ya oke selanjutnya mas Rafa Rafa Zain yang sudah enggak itu ya enggak itu lagi ya oke Pak Rafa mana ya ya bentar mana sih sudah nyari dulu jangan ngomong dulu oke sudah bagaimana sistem pencernaan pada manusia urutannya mulai dari apa dulu mulut ke esofagus atau kerongkongan lalu ke lambung lalu ke usus halus lalu ke usus besar lalu ke anus lebat ya siapa lagi siapa lagi siapa-siapa yang mau raise your hand yang sudah enggak perlu siapa yang berani sudah acak ya sudah tunjuk langsung ya siapa ya oh siap ya sudah tunjuk siapapun siap ya silakan dinyalakan mic-nya Mbak AB Sayidah AB mana nih AB kok hilang AB Sayidah Mbak Tabina silakan dinyalakan mic-nya ya oke sudah tanya ya di esofagus itu ada sebuah gerakan gerakan mendorong-dorong gerakan apakah itu dari mulut tadi esofagus biar masuk ke lambung kan didorong didorongnya itu pakai gerakan apa namanya gerakan apa tadi siapa yang bisa boleh angkat tangan yuk siapa yang bisa oke coba Mbak Aruni silakan nyalakan mic-nya gerakan apa namanya gerakan peri peristaltik peristaltik oke hebat peristaltik 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 itu gerakan mendorong-dorong dari makanan yang masuk ke kerongkongan biar masuk ke lambung di dorong gitu ya sama di esofagus dengan gerakan peristaltik Aruni kelas 5G oke hebat ada yang ditanyakan oke ada pertanyaan lagi siapa yang berani masih ada kita masih ada waktu 15 menit 10 menit lagi siapa yang berani silakan angkat tangan raise your hand atau chat oke Alva Alva Almu Barok silakan dinyalakan mic-nya oke dimanakah sari-sari makanan itu diserap usus halus oke diusus halus kalau diambil airnya dimana usus halus iya usus halus oke kalau itu yang diambil air-airnya itu dimana usus besar oke hebat kalau yang enggak ada airnya ampasnya dikeluarkan kemana anus oke hebat oke Bima oke Bima saya tanya Bim mana Bima silakan nyalakan ya us bisa jawab gak bisa ngerjain tugas lho us apapun ini tugasnya sehari ini enggak lah ya itu ipa aja lah ulangannya tetap ya ulangannya tetap kerjain bentar nyalakan dulu ya 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 bagaimana sistem pencernaan pada manusia baus sistem pencernaan pada manusia urutannya dari apa dulu sistem pencernaan manusia urutannya apa dulu makanan masuk kemana urutannya proses terjadi dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah enggak usah gitu nak langsung dari mulut kemana yuk dari mulut kemana dari mulut dari mulut ke dalam lambung dari mulut langsung ke lambung wow keren oke Bima sudah hebat tapi belajar lagi ya tetap berusaha ya oke coba lagi yuk yuk jadi sistem pencernaan pada manusia itu dari mulut ke exo ke kerongkongan exofagus terus habis itu ke lambung lambung ke usus halus ke usus besar anus kemudian oke kita ada review ya hari ini kalau sistem pencernaan kita sudah belajar sistem pencernaan pada serangga terus hewan ruminansia dan sistem pencernaan pada manusia nah luar biasa ya antara manusia serangga sama hewan ruminansia itu mempunyai kiri kas masing-masing ya di ruminansia itu makanan yang sudah halus dari mulut terus masuk ke rumen dari kerongkongan rumen kembali lagi ke mulut dikunyah lagi jadi kalau sapi lagi tiduran itu biasanya dia kunyah-kunyah nah itu itu makanan yang dari rumen dia kembalikan lagi untuk dikunyah kembali kalau serangga serangga itu punya tembolok dan empedal yang luar biasa sekali gunanya tembolok untuk menyimpan makanan sementara oke hari ini kita sudah belajar banyak kita nyanyikan dulu masing-masing lagunya ustada nyalakan mic-nya semua kita nyanyikan dulu sebelum ustada akhiri ntar dekatnya sendiri begini ya silahkan dinyalakan mic-nya oke maaf jangan berhenti oke kita nyanyikan lagu tentang serangga serangga asya ya oke aku tenang oke 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 berisik masuk di lampu di oke oke usada buatkan videonya dulu baru nanti bisa dihafalkan oke ini ada pertanyaan bagus siapakah yang pertama menemukan sistem pencernaan menemukan sistem pencernaan yang akan meneliti yang akan meneliti yang akan meneliti bagaimana sih biasanya ada banyak orang kepo-kepo orang pintar-pintar itu biasanya kepo bagaimana sih kok bisa makanan itu masuk berupa soto keluarnya kok seperti itu nah itu pasti ada ilmuwan yang menciptakannya ya jadi sudah pasti apa yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa sekali sudah pasti kita harus mensyukurinya ya oke cukup sekian pembelajaran hari ini ya untuk anak-anak yang bebas tugas hari ini ada berapa anak nih? 9 anak nanti usada WA kan siapa aja yang bebas tugas ya tetap semangat belajar di rumah nanti usada buatkan lagunya bisa diafalkan agar mudah kalau lagu itu ingetnya itu lama daripada cuma tulisan-tulisan ya oke tetap semangat belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh